Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah SWT Masih membahas seputar dunia perhabiban Kali ini ada video yang cukup lucu Menggelikan sekaligus menjengkelkan Lucu karena tingkah pola mereka Yang pandai dalam membodohi umat Kemudian geli melihat mereka Umat yang begitu mudah terbodohi oleh mereka Dan juga menjengkelkan Membuat naik darah Karena di dalam video tersebut mereka ini Merendahkan seorang sahabat nabi yang mulia Seperti apa videonya? Kita langsung saja simak videonya Lagi rame ini an Gus-gus Gus A, B, C, D Hasil habaib kena Rame aneh puyuk Udah lah bodoh Bodoh amat biarin aja bib Jangan dibahas bib Biarin aja Soalnya pada nanya bib Pada nanya sama anak Iya bib Gimana gitu gimana Alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia Bersyukur kepada Allah Bahkan Allah Ta'ala Sudah jadi habib di Indonesia Coba kalau jadi habib di Afrika Auzubillah Anah cuman gitu aja bilang Alhamdulillah Kita jadi habib nih di Indonesia Nah jadi banyak muhibbin Kalau jadi habib di Afrika Woko Jadi bilal bin robah Sepertinya menjadi habib di Indonesia ini Sangat memuaskan bagi mereka Banyak muhibbinnya Dan inilah sebab kenapa di Indonesia ini Menjadi negara yang paling banyak habibnya Seperti yang dikatakan oleh Habib Novel Alhamdulillah Indonesia Indonesia merupakan negara yang insya Allah Dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW Terbesar di dunia Gak ada yang lebih banyak di Indonesia Indonesia terbesar di dunia Bangsa ini akan aman Bangsa ini akan sejahtera Bangsa ini akan makmur selama Anak cucu Nabi Muhammad SAW Tidak diganggu Tidak diusik Dimuliakan Dicintai Disayangi Karena apa Ada doa dari kakeknya Pemimpin kita semua Baginda Muhammad Jadi kaum muslimin Kalau habibnya itu habib yang bener Pemahamannya lurus Akhlaknya baik Kaum muslimin ini tanpa disuruh menghormati Tanpa disuruh memuliakan Mereka ini pasti menghormati dan memuliakan dengan sendirinya Tapi kalau habib-habibnya itu yang model begini Ya apanya yang mau dihormati Apanya yang mau dimuliakan Alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia Bersyukur kepada Allah Bahkan Allah Sudah jadi habib di Indonesia Coba kalau jadi habib di Afrika Aduzubillah Panas Jadi kalau habib-habib yang model begini Ya kaum muslimin ya Yang mau dimuliakan itu apanya Sahabat nabi yang mulia Bilal bin Robah Radiyallahu'an saja Jadi bahan guyonan Jadi bahan ejekan mereka Ya Apa tujuannya mereka ini mengungkapkan Ketidaksukaan kalau jadi habib di Afrika Jadi seperti Bilal bin Robah Terhinakah sahabat Bilal bin Robah Karena beliau ini dulunya hanya seorang budak Dan karena beliau ini berkulit hitam Itu ucapan kufur Itu ucapan kufur nikmat Menentang wasiat nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW jelas melarang kita Untuk mencelah sahabat beliau Sesoleh apapun kita Sebanyak apapun amalan kita Tidak akan bisa menyamai keutamaan Para sahabat yang duduk bersama Nabi Muhammad SAW Meskipun hanya sebentar Bahkan bukan hanya duduk bersama Nabi Muhammad SAW saja Sahabat Bilal bin Robah ini Perjuangannya untuk Islam ini luar biasa Sahabat Bilal bin Robah Yang sudah jelas-jelas Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Beliau ini ada di dalam surga Ini hanya dengan hidup Jadi habib di Indonesia Berkulit bagus Memiliki banyak muhibin Kemudian memandang rendah Sahabat yang mulia Bilal bin Robah Radiyallahu anna Udubillah min dalik Apa tidak sadar Allah itu tidak akan melihat Nasab kalian Tidak akan melihat tampang kalian Dan inilah Kau muslimin Salah satu sebab Dari sekian banyak sebab Mengapa para habib ini Kemudian dipertanyakan Kebenarannya Apakah mereka ini Anak cucu Nabi Muhammad SAW Atau bukan Kalaupun benar Kalaupun benar Itu juga tidak akan ada gunanya Kalau akhlaknya Bobrok seperti itu Sahabat Nabi yang mulia Bilal bin Robah Radiyallahu anna Namanya itu sampai sekarang Masih disebut-sebut Masih dimuliakan Dimuliakan oleh kaum muslimin Kok kemudian jadi bahan ejekan Na'udzubillah min dalik Jadi benar lah Ya benar Kami mendukung yang Kemudian ada orang Yang saat ini Mempertanyakan kebenaran Nasab-nasab mereka Bahkan Yang berani Membongkar nasab-nasab Yang dipalsukan oleh Para habib Supaya tidak ada lagi Para habib Yang mengaku Keturunan Nabi Muhammad SAW Tapi kerjaannya Merusak tatanan Syariat Islam Dan supaya mereka ini Yang disebut Para habib ini Sadar Bahwasannya Mereka ini Tidak lebih mulia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya karena Nasab yang mereka Bangga-banggakan Ya Dan kami Sepakat dengan Yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin Di dalam Video yang satu ini Kita simak videonya Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudaraku Keturunan Daripada Nabi Adam Alaihissalam Pasti DNA Nya akan sama Dengan kita DNA Nabi Adam Alaihissalam Kira-kira Ada gak yang hadir ini Yang bukan Keturunan Nabi Adam Alaihissalam Tidak ada Semuanya Kita adalah Sama Nahnu min Adam Wa adam min turub Kita dari Adam Dan Adam Dari debu Tidak ada Keunggulan Dari Anak Embah Sakaruddin Cucu Embah Sakaruddin Dengan yang lainnya Illa Bittakwa Kecuali Dengan Takwanya Cucu Wali Embah Sakaruddin Tidak Mesantren Gua Belum Bukan Cucu Embah Sakaruddin Dia Pinter Dialah Yang harus Dimuliakan Dialah Yang harus Dihormati Saluh Ala Muhammad Betul Memang jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Orang yang Mulia Di sisi Allah Itu Orang yang Bertakwa Bukan Yang Mengaku Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Wala Terlepas Dari Benar Atau Tidaknya Kalau Dia Itu Anak Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Kalau Benar Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Kalau Akhlaknya Rusak Tidak Akan Sampai Pada Derajat Kemuliaan Jadi Hanya Orang-orang Yang Jahil Yang Kemudian Percaya Dengan Statement Doktrin Doktrin Para Habib Yang Mengatakan Bahwa Seorang Habib Itu Meskipun Bodoh Lebih Mulia Dibanding Orang Alim Yang Bukan Habib Bahkan Lebih Konyol Lagi Mereka Katakan Habib Yang Gila Itu Lebih Utama Daripada Ulama Ini Doktrin Doktrin Yang Sesat Yang Harus Ditinggalkan Oleh Orang-orang Yang Memiliki Logika Waras Dan Akal Yang Sehat Salam Waras Salam Akal Sehat Semoga Allah Memberikan Taufik Dan Hidayahnya Kepada Kita Semuanya Untuk Dapat Mengikuti Pemahaman Pemahaman Yang Hak Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh